Setelah itu klik yes sudah berhasil ya teman-teman ya kita coba sound edit setelah itu Terima kasih sudah klik video ini karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu dukung channel ini untuk upload setiap harinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok channel yang berisi tentang hiburan tips dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memasukkan wab Waktu itu saya sudah share untuk wabnya Tarik sis semongko ya Untuk linknya ada di pojok kanan atas Ini Tetapi kemarin belum saya bagikan bagaimana cara memasukkan wab tersebut Nanti setelah kita masukkan wab ke dalam keyboard Nanti kita akan masukkan ke perkusi drum ya Kalau untuk masuk ke pad lain waktu Saya akan share ya Sebelum saya lanjut Untuk teman-teman yang baru melihat channel Sandi Kok Silahkan bergabung dengan cara tekan subscribe Like serta hidupkan tanda loncengnya Bila nanti channel Sandi Kok memberikan tutorial terbaru Membagikan sampel-sampel gratis Teman-teman akan menerima notifikasi di handphone teman-teman Terima kasih Kita lanjut Kalau sudah Teman-teman masukkan wab tarik sis semangka Kedalam flash disk Yang perlu teman-teman lakukan Kita akan load dulu wabnya Kedalam keyboard Caranya Tekan sound edit Setelah itu Record Setelah record Teman-teman klik sampling info Disini Kalau nanti sekiranya Teman-teman ragu Nanti kalau di load Popnya Hasilnya tidak berbunyi Karena RAMnya penuh Itu solusinya Teman-teman klik Menu Multi sample Disini Cari Yang tidak terpakai Seperti string Seksopun Itu Kalau kita memakai Bawaan keyboard Sudah enak ya teman-teman Tidak usah Disampling ya Disini saya tidak ada Nah seperti ini Klik Setelah itu Pojok kanan atas Hapus Jangan lupa Disini hidupkan Kalau sudah Kita Klik ok Contohnya Seperti itu ya Teman-teman ya Selanjutnya Klik Menu hapus Pilih Yang tengah Kita Akan bersihkan Sample-sample Yang sudah Kita hapus tadi Biar nanti Tidak terjadi Kegagalan Saat Memasukkan WAP Kedalam Keyboard Ini saya Memakai Seri kok PA600 Teman-teman bisa Diterapkan di PA300 Maupun PA700 Juga PA seri kok Di atasnya Kita tunggu sebentar Ini lama Karena Sample saya Ada Tiga Sample Gendang ya Teman-teman ya Jadi prosesnya Lama Sudah Selanjutnya Teman-teman klik Record Kita keluar Kita ulang dari awal Sound edit Setelah seperti ini Klik pojok kanan atas Kita cari Sample kita Load sample Pindahkan ke penyimpanan USB Cari WAP Tarik sis Semangka Yang ini Setelah ini Kita load Kembali Tarik sis Semangka Ini semuanya Dari ujung Ke ujung Teman-teman Semuanya Sama Suaranya Oke Setelah Selesai Kita berhasil Ini ya Memasukkan WAP tersebut Ke dalam Keyboard Jangan lupa Disimpan dulu Seperti ini Kalau mau Dirubah Untuk Namanya Terserah Saya tidak akan Merubah ya Teman-teman ya Langsung Klik Oke Tunggu sebentar Berhasil ya Karena ukurannya Kecil Teman-teman Selanjutnya Kita Keluar Sekarang Kita akan Masukkan Tarik sis Semangka itu Kedalam Perkusi Drum Kita Caranya Klik Sound edit Ya teman-teman ya Setelah itu Klik Di atas Teman-teman Cari Ini Saya sudah Menyiapkan Drumnya Cari Satu Per satu Tus Yang Kosong Ya Di nada C Teman-teman ya Berarti Dari sini Dua Tiga Empat Langsung Saja Klik Menu Disini ada Drum Kit Klik Teman-teman Klik Tus Yang Tidak ada Suaranya Bisa Di C3 Bisa Di V3 Atau Tus Selainnya ya Yang penting Kosong Tidak ada Bunyinya Kalau nanti ada Bunyinya Tertimpah ya Teman-teman Usahakan Untuk Tusnya Tidak ada Bunyi Setelah itu Disini Pindahkan Ke RAM Ya Setelah Seperti ini Kita cari Dulu ya Teman-teman Nomornya Untuk Tarik Semangka Dengan Cara Sound Edit Tekan Record Biasanya Disini Yang Paling Bawah Ya Teman-teman Disini Oke Disini Ada Dua Sama Suaranya Saya Pilih Yang Nomor 92 97 Yang Yang Ini Kalau Sudah Kita Kembali Setelah itu Klik Drum Menu Dan Drum Kit Tadi Tadi Ada Ada Di Nomor Disini Dipindah Kembali Ke RAM Klik Disini Ya Teman-teman Ya 97 92 97 92 Disini Langsung Waptarik Sis Semangkanya Keluar Saya Menaruhnya Di C4 Ya Teman-teman Disini Tapi Tidak Berbunyi Karena Disini Ada Level Atau Volume Naikkan Saja Sampai Plus 99 Usahakan Di Posisi Sini Teman-teman Kasih Plus 24 20 Bisa Ya Kalau Nanti Posisinya Seperti Ini Tidak Berbunyi Ya Teman-teman Jadi Disini Silahkan Teman-teman Ditambah Nah Kalau Posisinya Kosong Suaranya Cuman Tarik Seperti 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 Ya Karena Disini Kurang Panjang Kalau Kurang Panjang Suaranya Teman-teman Tambah Nah Berhasil Ya Seperti Ini Ya Teman-teman Ini Sudah Beres Ya Tidak Usah Dipindah Pindah Yang Lainnya Tidak Usah Disetting Ya Teman-teman Ya Ini Biarkan Seperti Ini Langsung Kita Simpan Saja Writeson Paling Paling Atas Oke Setelah Itu Klik Yes Sudah Berhasil Ya Teman-teman Kita Coba Sound Edit Setelah Itu Berhasil Ya Teman-teman Ya Seperti Itu Caranya Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Yang Ingin Memasukkan Web Tarik Semangka Atau Web Lainnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh